Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan harapan kita mendapatkan syafaah dari Baginda Rasulullah SAW Baiklah, saya menyapa teman-teman dimanakun berada Selamat pagi, salam sehat, salam bantuan, salam mahasiswa Dan jumpa lagi dengan Amwar Jena Di pagi hari ini, Amwar Jena akan berbagi Tentang mobil Lexus Di mana mobil Lexus ini adalah mobil kegemarannya Mobil kegemaran orang Arab juga Nah, ini dia penampakan luarnya teman-teman ya Penampakan luarnya seperti ini Sangat panjang ini mau punya teman-teman ya Sampai kita lihat Apa namanya Untuk interior dalamnya Kayak bagaimana Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu ya Kalau berhubung disana kita ada jalan Nah, kita akan coba disini ya Nah, ini untuk Lexus ini Pernah ini adalah Lexus LX600 ya Lexus LX600 model 2022 Ya, size engine 3,5 L ya Apa lagi ini Bolden steel, soft, gasoline 95 Ya Mari kita lihat fitur dalamnya Ini agak bagaimana Nah, itu kita mulai dari Kursinya ya teman-teman ya Kursinya ini sudah pakai Tidak pakai manual lagi ya teman-teman ya Sudah pakai elektrik Untuk maju mundurnya Ya, tekan tinggal tekan ini Mundurnya tinggal tarik ke belakang Untuk senderan tinggal Ini Sudah Ya, senderannya itu Bergerak ya Nah, yang ini adalah Fitur-fitur Center lock Power window Dan center lock kontrolnya disini teman-teman ya Di pintu sopir Nah, ini dilapisi warna hitam Ini kulit ya Ini untuk gagang Gagang pintu Dan ini untuk handle pintu juga Ini sudah pakai Silver Ini warna silver Aluminium ya Oke Ini steeringnya juga Ini dilapisi dengan Dengan kulit juga ya teman-teman ya Warna hitam Dashboardnya juga sama Warna hitam sama Dan ini untuk layar ini Multigunai Multigunai teman-teman ya Multigunai Ada kamera Belakang Ada kamera depan juga ya Nah, ini Oke, kalau kita Tekan upgrade Ini kalau dia operasional ini Nah, ini masih belum diatur teman-teman ya Karena ini baru Jadi, disini kalau kita pasang gear atlet Di layar ini akan muncul ya teman-teman ya Nah, ini untuk fitur-fitur yang lain Banyak sekali tombolnya ini ada AC Ada clean Cane scare Dan ini untuk clean Ini untuk front Launch, auto, off Dan ini untuk Lampu emergensi Dan ini untuk AC ya Nah, ini untuk buka tutup AC Ini untuk mendinginkan AC Suhunya ya Suhunya minimal berapa ini Nah, 18 Low sudah ya Itu sudah ada tulisan low di atas Nah, ini untuk jigsaw Ini untuk drive mode semua ada disini Dead Carwell semua Dan ini ada juga charger untuk Bisa ngecas HP Ini juga ngecarger menu warnanya Ada Nah, ini untuk USB-nya Di fitur ini Banyak sekali teman-teman ya Di layar ini Untuk fitur semua Bisa ada bluetooth Ada youtube Ada sebagainya disitu ya Nah, ini untuk fitur Ini untuk gear box-nya Eh, gear apa Double, double, double Ini untuk zigzag Ini untuk meninggikan Tekan ini dia lebih tinggi Dan ini untuk menurunkan lagi Kalau menurunkan lagi Rentah lagi Tinggal tekan ini ya Nah Dan ini Dan ini mempunyai Gerobak Gerobak sih Ini mempunyai Kotak Disini Sangat luas Dan ini untuk Lajunya juga sangat luas Sekali Untungan ya Ada Raknya di dalam Sementara untuk Apa namanya Untuk speedometer-nya Ini sudah Kristal ya Kacanya ini Sangat indah sekali Penampakannya disitu Semua Yang kita pencet disini Itu akan muncul di layar ini Teman-teman Disini Salah satu contohnya Sekarang ini Kita akan Coba Nah ini ada Semakin tinggi dia Oke Kita stop Nah Kita turunkan lagi Nah Yang tadi itu Saya tekan yang Nah disini Semua apa yang Kita tekan disini Akan muncul disini Teman-teman Ya itulah fungsi Daripada Komputernya Oke Kita coba Ke Ini Ke jok Penumpangnya Dan ini Penampakannya Dari luar Teman-teman Sangat Nah ini Untuk jok Penumpangnya Ini juga Nah jadi Ini sangat 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 nyaman Teman-teman Sangat enak Sangat luas Dan untuk Atasnya juga Ini Pas sekali Nah ini Kisih-kisih AC Nah semua Fitur yang ada Di depan itu Ada disini Teman-teman Ya Tuh Ada disini Untuk Fitur yang Di depan itu Ada di belakang Juga Jadi penumpang itu Nyaman Ya Lantunya Kantong juga Disini ya Kantong untuk Penumpang Kiri kanan Nah ini Ini juga Power window Sudah ini Sudah ada Disini Ini dilapisi Dengan Warna hitam Dilapisi kulit Warna merah Ya Masya Allah Nah ini untuk Lampu Baca Ini Untuk pegangan Sama Hocknya Ada Lampu Baca Juga Ini ada Masya Allah Terang Sekali Ya Kisih-kisih AC Juga Ada Kisih-kisih AC Ternyata Disamping Di samping Disamping Disamping Atas Ini Ada Disini Ini juga Ada Untuk Kisih-kisih AC Nah ini Ini Tiga Jok Juga Teman Teman Untuk Belakang Itu Nah ini Untuk Nyetel Apa Namanya Jok Ini Kayaknya Disini Untuk AC Ini Ya Sorry Sebentar Oh Ada Ada Kisih-kisih AC Juga Di bawah Teman-teman Otomatis Jadi Kalau Penumpang Mau Ke Belakang Tinggal Teken Yang Ini Dia Langsung Naik Sendiri Nah Ini Untuk Jadi Belakang Itu Tidak Ada Cuman Bagasi Teman-teman Di Belakang Cuman Bagasi Aja Masya Cuman Bagasi Aja Di Belakang Oke Sambil Kita Coba Cek Dulu Ini Lexus Tipe X 600 LX 600 Ini Tipe 600 Warna Ijo Ijo Daun Ini Hijo Warna Ijo Sangat Tinggi Tenggi Dan Besar Ini Modelnya Sama Kayak Land Closer Penumpang Biasa Nah Ini Untuk Apa Namanya Untuk Bagasinya Sudah Hand Tinggal Teken Saja Tombolnya Dia Kebuka Teman-teman Bagasinya Sangat Luas Salah Kalau Kalau mau Tutup Tinggal Teken Ini Tombolnya Sudah Tidak Tutup Sendiri Ini Dilengkapi 1 2 3 4 4 Sensor Ya 4 Sensor Teman-teman Di belakang Dibuka Dibuka Langsung Nyala Spot Kurang lebih Sama Dengan Yang Di sebelah Kiri Teman-teman Nah Ini Untuk Penumpang Juga Di sebelah Kanan Sama Dia punya Ini Juga Pematuran Jok Sudah Ada Ya Pematuran Jok Ada Handle Bintu Juga Semua Lengkap Kisi-kisi AC Masya Allah Terima Semua Tantai Oke Ini Penampakan Bagian Depannya Sensornya Juga Itu 1 2 3 4 Juga Sensor Di Depan Teman-teman Ya Selama Ada Kamera Kamera Depan Ya Selama Di situ Itu ada Kamera Juga Nah Itu Kamera Juga Oke Teman-teman Demikian review Saya Seputaran Lexus Semoga Teman-teman Tuas Dengan review Saya Jika Ada Terkurangan Penyampaian Mohon Disemaafkan Teman-teman Ya Karena Saya Juga Masih Belajar Oke Kita Lanjut Untuk Mendriver Mendrivenya Ya Ini Suaranya Juga Sangat Halus Teman-teman Halus Sekali Suaranya Halus Sekali Dan Karena Ini Tinggi Jadi Pandangan Kita Itu Luas Teman-teman Selamat Nah Jadi Lokasi Saya Ini Sekarang Lagi Berada Di Pelabuhan Jadi Benar-benar Mobil Baru Semua Teman-teman Masalah Lembut Sekali Teman-teman Saya Terhasilkan Luar biasa Oke Buat Teman-teman Yang baru Menemukan Channel Saya Jangan Lupa Di Like Comment Dan Di Subscribe Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Dalam Berkarya Bagi Informasi Seputaran Arab Saudi Demikian Penyampaian Saya Ini Mudah-mudahan Ada Menfaatnya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.